Sementara Gubernur Jawa Tengah Janjar Pranowo memimpin upacara Hari Lahir Pancasila di lereng Gunung Merbabu dan Merapi di Boyolali, Jawa Tengah. Janjar yang juga kandidat Capres PDIP itu mengajak semua lapisan masyarakat memperingati Hari Lahir Pancasila sebagai momentum untuk selalu menjaga kesatuan dan persatuan di Indonesia. Usai memimpin upacara, Janjar Pranowo meresmikan alun-alun Pancasila di Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah. Alun-alun tersebut juga dilengkapi dengan patung burung garuda raksaksa dengan ukuran 10 x 11 meter. Boyolali punya perbub tentang bagaimana bekerja bergotong royong bersama dan hari ini secara fisik Boyolali punya monumen yang cukup bagus lambang negara kita, burung garuda, persis di depan Gunung Merapi dan ini bagian dari taman Pancasila yang bisa dipakai untuk masyarakat berkegiatan UMKM pisah, olahraga pisah. Mudah-mudahan ini bagian yang nanti akan bisa berkontribusi sebagai ruang umum bagi masyarakat dan mereka akan tahu ya kita punya dasar kuat yang namanya Pancasila dan kita akan berkotong royong untuk menyengkuyung seluruh persoalan yang ada sehingga terasa ringan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Agus Wibowo dan dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. 3, 2, 1